Nah, ini kita bisa turunin dengan memencet tombol di sini. Kelihatan nggak turunnya? Lah? Halo semuanya, kembali lagi di Ferdanif. Dan kali ini kita mau bikin video tentang tutorial cara menggunakan mobil Porsche. Ini adalah Porsche makan tanpa MBL-MBL-S, GTS, atau Turbo. Jadi dia yang varian paling basic. Tapi sebasis-basisnya Porsche, dia tetap kenceng. 0-100-nya 6,1 detik untuk yang 2000cc ini, 4 silinder. Terus dia sudah dapat all-wheel drive, makanya harganya agak tinggi, kenanya pajak besar. Terus dia sudah pakai air suspension, velg-nya 20 inci, di atas sudah pakai panoramic sunroof, dan hal-hal kecil lainnya. Oke, nah sekarang kita mulai dari bagaimana cara membukanya. Jadi sebelumnya, kita pernah bikin video tentang cara menggunakan Mercedes-Benz. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Awas kalau nggak dimasukin ya. Nah, terus mumpung lagi ada Porsche, kenapa nggak kita sekalian bikin juga cara mengendarai Porsche. Soalnya yang namanya hidup, kita nggak ada yang tahu kan. Mungkin hari ini kita masih naik Fortuner, Pajero Sport, atau Innova. Tapi tahun depan, siapa tahu bos kita beli Porsche. Kita kan nggak ada yang tahu. Jadi kita akan mulai dari kuncinya. Nah, Porsche itu punya kunci yang unik. Bentuknya seperti siluet mobil seperti ini. Dan di sini ada 3 buah tombol. Pertama, di atas ini ada logo Porsche. Terus ada indikator, kalau kita pencet dia akan nyala. Di sini untuk unlock, untuk lock, dan ini untuk membuka bagasi. Nah, terus kalau misalkan ada malfunction, kita tetap dikasih kunci standar. Kita buka di sini ya. Seperti ini bentuknya. Oke. Nah, kuncinya ini sebenarnya sudah kiles ya. Jadi kalau misalkan kita deketin, pegang di sini, langsung kebuka. Tapi, untuk starter-nya itu kita mesti colokin dulu depannya seperti ini. Abis itu diputer. Oke, tapi nanti sekarang kita mau ke sini dulu. Coba kamera ke sini ya. Nah, di sini ada sebuah tuas yang sangat rapih. Nyatu di sini ya. Ini kita tarik. Nah, ini untuk buka kap mesin. Oke. Di sini ada tuas. Jadi kalian rabak saja. Abis itu geser ke samping. Nah, pas kita buka seperti ini, biasanya beberapa mobil itu kan punya kayak buat air radiator, terus ada buat air wiper, itu ditaruh di bagian depan. Kalau Porsche ini beda. Dia ditaruhnya di bagian sini. Nah, jadi paling kiri ini, jadi mulai dari paling ujung. Ini untuk minyak rem, itu untuk radiator. Dan yang paling ujung lagi, kalau misalkan air wiper kalian habis, bisa isi di sana. Terus kalau kalian mau ngisi oli, bisa di sini. Tapi kalau biasanya orang yang punya mobil seperti ini, itu pasti bawanya ke bengkel resmi atau bengkel spesialis. Jadi, untuk oli radiator segala macam, jarang banget di sini tuh. Palingnya itu tuh, air buat wiper. Oke. Terus untuk membuka tanki bensin ya, itu kita nggak perlu mencet-mencet tombol di dalam. Cukup unlock aja mobilnya. Kalau kunci dia nggak bisa terbuka ya. Tapi kalau misalkan kita buka, ini bisa terbuka seperti ini. Udah, langsung puter aja. Seperti itu. Nah, bagian belakangnya ini agak unik. Karena untuk membuka bagian belakangnya, beberapa mobil mungkin ada tombol-tombol di sini ya. Atau mungkin ada yang ditendang ya. Kalau Porsche, itu naroknya itu di tempat yang sangat tidak diduga-duga. Yaitu di bagian penyangga wipernya. Jadi, untuk wipernya ini, kita pencet ya, di sini. Maka dia akan terbuka. Unik sekali. Terus di bagian bawah sini, dia nggak ada ban serep. Makanya kita dapat tempat yang sangat lega sekali. Bisa buat naro-naro barang. Tapi sebenarnya ini udah disiapin buat space saver. Sama di sini, ada sebuah subwoofer dari Bose. Oke. Nah, di sebelah sini ada dua buah tombol. Jadi, kalau misalkan kita bawa barang dan agak susah gitu ya, buat naikin di sini. Karena dia punya bibir bagasi yang agak tinggi. Nah, ini kita bisa turunin. Tunggu yang mencet tombol di sini. Nah. Dia akan turun. Biar kita gampang pas masukin barang ke bagasi. Jadi, bisa diatur dari situ. Terus, untuk menutup mobil ini, itu ada dua buah tombol. Bingung kan? Ini bedanya yang kiri sama yang kanan apa? Yang sebelah kanan ada gambar kuncinya. Jadi, kalau kita pencet ini, yang ada gambar kuncinya, setelah dia ketutup, dia akan kunci. Udah, langsung kita tinggal. Kalau kita pencet yang sebelah kiri, itu dia nutup doang. Nggak sama kunci mobilnya. Karena tadi ada kunci, jadi sekarang kita buka aja. Pencet seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Oke. Sekarang kita masuk. Oke. Nah, di sini kuncinya ada sebuah lubang di sebelah kanan. Abis itu, nanti kursinya akan maju. Kita starter seperti ini. Setirnya akan turun. Dan spion akan terbuka. Nah, kita mulai dari sebelah kanan dulu. Mulai dari cara membuka kunci dan menutup kunci. Pencet bawah kalau kita mau kunci. Cuma masalahnya ini pintu sebelah kiri lagi dibuka, kanan juga dibuka. Jadi, nggak bisa kita kunci sekarang. Nah, di sini ada set 1, 2, 3. Ini adalah memory sheet-nya. Jadi, kalau misalkan kita punya preferensi, udah kita save. Kita mau pindah, tinggal pencet aja tahan lama. Misalkan, kita mau yang nomor 1. Nomor 1, ini adalah posisi gue mengemudi. Seperti ini. Ini pasnya gue kebetulan segini. Enak banget posisi mengemudinya. Terus, di sini kita tinggal tarik armrest. Nah, enak banget ini posisi duduknya. Pas. Terus, ke bagian power window. Di atasnya power window, ini ada untuk mengatur spion. Jadi, yang atas ini untuk melipat. Ini untuk mengatur kiri atau kanan. Kemudian, ini udah auto-auto semua. Dan di bagian paling bawah, yang paling kiri ini untuk ngelock kaca. Jadi, kalau kita pencet di sini, nanti penumpang lain itu nggak bisa membuka kaca atau menutup kaca. Nah, yang sebelah kanan ini untuk membuka atau menutup bagasi. Dan kalau misalkan kita masukin ke D, ini bagasi tetap bisa kita buka. Ada beberapa mobil yang kita masukin ke D, itu dia nggak bisa dibuka. Tapi, kalau dia pas jalan, kita pencet, dia nggak akan bisa kebuka. Terus, di sebelah kanan, dia ada dial untuk lampu. Kalau kita set di tengah, maka dia akan masuk ke mode auto. Ke kiri, off, kanan lampu senja. Dan paling kanan lagi adalah low beam. Kita set di auto aja ya. Kenapa? Karena auto paling enak kalau kita masuk terowongan atau gelap, dia ada sensornya. Dan otomatis sensornya akan menyalakan lampu. Nah, sekarang kita mulai dari tuas sebelah kanan sini. Nah, tuas sebelah kanan ini adalah tuas untuk wiper. Jadi, kalau misalkan kita naikin ke atas, ini mode intermittent atau auto yang bisa kita naikin atau turunin sensitivitasnya dari sini. Terus ke atas lagi, ini level 1. Ke atas lagi adalah level 2. Kalau kita misalkan pengen nyapu sekali aja, tinggal turunin ke bawah. Seperti ini. Nah, untuk yang bagian belakangnya, ini ada di putaran kecil di sini. Di sebelah kanan lagi, di sini juga ada pedal shift buat naik ke atas. Terus di bawahnya lagi ada driving modes yang kita bisa atur dengan cara memutar di bagian sini. Dari normal, sekarang sport, sport plus. Terus ada individual. Masuk lagi ke normal. Nah, di sini ada sebuah tombol kecil tengah. Namanya sport response. Sport response ini menurut gue adalah sebuah tombol yang harusnya ada di semua mobil. Karena waktu kita pencet tombol sport response di tengah ini, itu kayak apa ya? Sport mode, tapi hanya dalam waktu 20 detik. Which is sangat berguna sekali pas kita lagi nyalip-nyalip. Misalkan kita lagi jalan, ada motor mau kita salip gitu kan. Kita mau agak kencang dikit. Pencet aja sport response-nya. Dia langsung ke mode sport. Dia akan langsung turun gigi. Jadi power-nya itu lebih instant gitu. Dibanding kalau misalkan kita di mode normal, kita langsung mencet gas. Nanti kan dia transmisinya butuh turun dulu ya. Kalau kita pencet sport response-nya, nanti dia akan otomatis menurut gigi. Kayak pedal shift juga, tapi langsung ke gigi yang tepat. Sehingga pas kita gas, dia langsung dapat putaran mesin yang pas. Nah, di setirnya, beberapa Porsche itu ada yang punya tombol setir itu di bagian belakang. Kayak misalkan Cayman yang pernah dimiliki Omobi. Nah, yang ini itu ada di depan sini. Dan tombolnya ini cuma ada segini. Jadi nggak banyak. Nah, di sini ada tombol bundar yang bisa diputer. Naik ke atas, turun ke bawah. Nah, ini kita bisa atur seperti ini. Mulai dari trip-nya, navigation. Terus ada petanya seperti ini. Ada buat HP juga. Dan di sini ada informasi untuk audio ya. Kalau misalkan kita lagi nyetel lagu apa. Terus ini artisnya siapa, albumnya siapa. Cuman, kalau kita pakai Bluetooth. Itu misalkan kita mau next gitu ya. Cara next-nya adalah kita pencet tengah, ya kan. Nanti tinggal kita pencet atas atau bawah. Nah, sayangnya kalau kita pakai Bluetooth gitu ya. Dia tuh nggak bisa nyari track-nya lagu yang di bawahnya gitu. Jadi buat next-nya, gitu kita harus pakai tombol di sini. Atau kita swipe dua kali. Di sini juga ada indikator untuk tenaga mesin disalurkannya kemana. Ke depan atau ke belakang. Ada krononya juga. Buat kita ngitung lap time. Nah, di sini ada informasi terkait dengan temperatur. Ada banyak nih. Terus tombol bulat yang bisa digeser ini. Ini untuk mengatur volume audio. Dan kalau kita mau mute, itu tinggal pencet sekali aja. Langsung mute atau kita mau matiin mutenya. Nah, di sebelah kiri, ini ada tombol untuk lampu. Dan untuk mengaktifkan voice command. Jadi kalau kita mau aktifin voice command-nya, itu tinggal pencet di sini. Terus untuk mengatur intensitas cahaya dari instrumen klusternya, ini ada di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini videonya emang agak panjang karena mobil biasanya semakin mewah. Itu semakin banyak fungsinya, otomatis semakin ribet. Makanya nggak heran kalau misalkan ada orang baru beli mobil, super mewah, super canggih. Itu supirnya harus di training dulu. Nah, sekarang kita sebelum bahas head unitnya yang sangat besar ini. Kita bahas tombol-tombol di bawah sini dulu. Biasanya mobil itu semakin mahal, semakin canggih, tombol-tombolnya justru semakin sedikit dan digantikan oleh layar. Tapi gue mungkin orang yang sangat konvensional karena gue nggak terlalu suka kalau semua tombol itu ditaruh di layar ya. Jadi kita mesti masuk ke menu dulu apa segala macem. Gue lebih suka tombol-tombol fisik ini tetap dipertahankan. Nah, di Porsche Macan ini dan Porsche-P Porsche lainnya, biasanya itu instrumen tengahnya seperti ini. Jadi untuk AC, itu ditaruh di paling atas seperti ini. Di sini ada dua buah layar lagi kecil yang ada informasinya temperatur sama level anginnya itu berapa, kecepatannya. Nah, ini bisa kita atur secara individual tapi nggak cuma temperatur doang termasuk dengan ininya, kecepatan semburan anginnya. Jadi kanan-kiri itu bisa beda dan kalau kita mau samain, kita tinggal pencet tombol sink yang ada di sini. Jadi kita synchronize apa yang di kanan dan apa yang di kiri. Jadi kalau kita naikin di sini, yang kiri juga akan ikut naik gitu. Terus kita ke bagian bawahnya lagi, arah semburan AC-nya ini juga bisa diatur secara individual. Jadi dia ada empat buah tombol, yang pertama adalah auto. Ini ada tombol atas ya, kalau kita nyalain nanti akan keluar semburan AC dari arah sini. Nah, terus yang di tengah, ini yang dari ventilasi utamanya, dari sini, dari sini. Dan ini ada untuk kakinya di bagian bawah. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet, taruh auto aja deh, udah paling beres tuh. Nah, terus ke bagian bawahnya, biasanya kalau mobil itu kan kita agak sebel ya, kalau misalkan ada banyak yang kosong tombol-tombolnya. Tapi kalau di mobil ini, karena memang tombolnya banyak sekali ya, jadi ada kosong-kosong di sini tuh ya nggak begitu bermasalah sih. Nah, sekarang kita mulai dari tengah dulu nih. Di sini ada tulisan macan, makan. Ini ada elektronik parking brake, tapi dia belum ada auto hold. Nah, di sini ada untuk lighter, colokan, sama ada asbah kecil yang bisa diangkat. Dan ini ada lampunya nih. Nah, sekarang ke sebelah kiri, pertama di sini ada PSM, Porsche Stability Management. Nah, kalau kita pencet sekali, nanti PSM-nya tuh akan menjadi limited, jadi dibatasi, tidak full operasional. Tapi kalau kita pencet tahan lama, baru dia jadinya off. Tuh, PSM off. Kalau pencet sekali, dia cuma limited doang soalnya. Terus di bawah sini, ini untuk suspensi ya, jadi kalau kita pencet sekali, nah, dia akan masuk stasisnya sport. Ada nyala merah di sini satu, pencet lagi. Sport plus, ada nyala merahnya dua. Sport plus, lebih keras lagi. Tapi kalau gue paling suka, comfort. Karena paling empuk, dan empuknya mobil ini, itu masih fun to drive, masih enak sekali. Terus di bagian sini, ini ada untuk merendahkan mobil. Jadi kalau misalkan mobil terlalu tinggi, gitu ya, kita bisa rendahin. Nah, di bawahnya lagi, ada off-road mode. Kalau kita pencet off-road mode-nya, nanti dia akan naik ke paling tinggi. Dan ini beda antara paling cepet dan paling tingginya, itu agak lumayan loh. Gue pas nyetir, ih, kok jadi tinggi banget ya pas lagi di jalan ya. Nah, ada suara airsusnya lagi ngisi tuh, anginnya. Tinggi kan, langsung? Tinggi banget kan? Jauh gitu bedanya. Nah, terus di sebelah kanan, ini ada untuk lane departure warning. Sama di bagian bawah sini, ada untuk mematikan auto start stop. Jadi kalau misalkan lagi di lampu merah, dia akan matiin mesin. Di sini, ini ada tuas kecil di bagian bawah. Nah, fungsinya untuk menyalakan cruise control atau limiter. Kalau kita pencet sekali, dia ada logo cruise control. Pencet sekali lagi, akan jadi limiter. Nah, lucunya, kita nggak akan bisa nyalain limiter kalau cruise control-nya belum aktif. Jadi harus nyalain cruise control dulu, baru limiternya. Nggak bisa kita langsung mencet tombol limiter di bawah sini. Nah, sebelum kita ke bagian sini, kita ke atas dulu deh. Nah, pertama di sini ada untuk mematikan elektrokromatik-nya. Dan elektrokromatik mirror-nya ini nggak cuma di bagian buat mundur aja. Ada di sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi, spion dari mobil ini, baik dalam, luar, kanan, kiri, itu semuanya sudah pakai elektrokromatik. Bagus sekali. Nah, di atasnya sini, waduh, ini ada banyak banget tombol ya. Dan apa ya, rasanya tuh kayak pesawat tempur. Atas bawahnya tuh keren gitu. Nah, kalau misalkan kita mau jalan, pastiin parking sensor-nya mati. Karena agak males. Kalau misalkan ada motor lewat segala macam, dia itu selalu bunyi. Dan dia kalau misalkan kita stutter, mobil ini pasti otomatis nyala terus. Si, apa namanya, parking sensor-nya. Nah, terus untuk membuka tirai sunroof, ada di sini. Dan ini kalau kita pencet, ada tekan lagi ke dalam, itu jadi auto. Kalau kita pencetnya cuma satu doang, set gitu. Manual. Termasuk juga untuk sunroof. Pertama, kalau kita tekan ke dalam, Dia jadi tilting. Tapi kalau kita tarik ke belakang, gitu ya. Dia ngebuka full seperti ini. Kita majuin ke depan sampai tek gitu ya. Nah, dia langsung auto juga. Oke, nutup. Kemudian di sini ada tombol untuk menyalakan lampu. Kemudian di sini ada tombol untuk lampu. Yang belakang situ akan nyala dia. Kita matikan lagi. Nah, terus untuk menyalakan lampu di depan sini, Ada tombol di sini. Nyala. Terus kalau kita mau aktifin door mirror-nya, ada di sini. Jadi, pas pintu kebuka, dia nyala. Oke. Nah, di sini ada untuk lampu individual. Oke. Terus sebelahnya, di sini ada sunshade. Kita buka. Nah, dia otomatis nyala. LED semua lampunya. Ya, mobil mewah soalnya. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Karena di sini ada pengaturan buat AC-nya. Di mana, AC-nya ini, kalau misalkan kita mau atur seberapa kencang semburannya, itu dia ngikutin yang driver sebelah kanan. Kalau misalkan kiri dikencangin, di sini nggak nambah kencang. Cuma yang kanan doang. Nah, tapi kalau misalkan driver-nya kencang gitu ya. Terus belakangnya maunya pelan, di sini ada puterannya. Untuk ngatur biar nggak terlalu kencang. Kita hambat lewat sini, puterannya di sini. Dan untuk mengatur temperaturnya juga bisa individual. Memang nggak ada layarnya, tapi ini kita bisa naikin temperatur, turuninnya lewat sini. Di bagian sini ada untuk mematikan airbag. Terus di sini ada untuk ventilasi AC. Jadi kita bisa bikin glove box-nya ini jadi dingin. Oke, sekarang kita ngebahas head unit-nya. Ini yang baru ya, karena di Porsche makan sebelumnya itu layarnya lebih kecil. Nampak tiba-tiba dibahasanya kencang ya? Oke. Nah, di sini, di homenya ini, dia ada beberapa widget, mulai dari media, navigasi, telepon, volume settings, tanggal, sama GPS navigation. Kita apa? Gambarnya bumi sih. Oke. Kita ke home lagi, dan ini bisa kita atur, pencet di sini. Kita bisa configure home. Di sini ya. Nah, kita mau layout yang seperti apa. Ada seperti ini, seperti ini, dan kita bisa pilih kategorinya apa. Kalau kita mau nambahin widget, misalkan masih ada yang kosong gitu ya, kita bisa di sini pencet, misalnya sound mau kita tambahin, kita tinggal taruh di sini. Treble and bass, segala macam. Atau ada my picture, bisa taruh di sini. Misalkan kalian ada foto-foto yang pengen ditaruh sebagai wallpaper di sini ya. Nah, kalau misalkan kita pengen nambahin layout, tinggal pencet plus. Atau kita masukin, mau small, medium, apa large. Misalkan kita mau taruh large di sini. Di sini large. Tahan lagi, di sini large lagi. Terus di sini ada medium. Sama medium lagi. Udah, tinggal confirm. Terus kita masukin. Misalkan, untuk yang paling kanan, kita mau masukin tentang Apple CarPlay. Navigation deh. Navigation. Terus di sini ada sound. Gak bisa. Misalnya di sini, treble and bass ya. Oke. taruh di sini. Media bisa kita taruh di sini ya. Jadi gede seperti ini. Terus misalkan untuk berikutnya adalah vehicle. Nah. Dia akan ngasih tahu informasi kayak misalkan temperatur sama altitude, ketinggian dan tanggal. Dan ada jam di bagian sini. Oke, kita confirm ya. Selesai. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Treble dan bassnya gede banget ya. Udah. Terus kalau misalkan kita mau shortcut gitu, langsung aja pencet. nanti akan masuk ke media. Oke. Kurang lebih kayak gitu untuk mengatur layout-nya. Nah, terus di sini ada beberapa tombol. Mulai dari source. Ini buat ganti mau ke FM, AM, Bluetooth. Bisa dari sini ya. Terus ada sound. Dia akan masuk ke menu sound. Seperti mulai dari fader. Mulai dari balance. Tone-nya bisa diatur di sini. Treble dan bass-nya. Dan ini adalah bawah sistemnya. Ada beberapa fitur seperti surround, linear Bluetooth audio, sound through Bluetooth audio, dan audio pilot. Kemudian paling bawah adalah volume. Ini untuk mengatur suara navigasi, berapa volumenya, Bluetooth berapa, sensitivitas microphone. Terus di sini kalau misalkan ada SMS atau email masuk mau ada tone atau enggak, mau ada suara atau enggak. Terus ada mute navigation during call. Kalau misalkan kita lagi nelfon, apakah navigasi harus dimatiin suaranya. Terus ada touch tone settings. Jadi kalau misalkan kita mencet, nanti ada suaranya. Ini kita nyalain dulu ya. Biar nanti pas di video kelihatan pas kita mencet ada bunyi tung-tung-tung gitu-gitunya. Terus di tombol untuk media. Ada untuk telepon. Ada untuk aplikasi. Tapi ini aplikasinya lagi gak ada ya. Ada untuk car. Ini adalah settings dimana sebenarnya settings-nya itu shortcut dari beberapa setting yang ada di tombol set di sini. Ini ada navigasi. Jadi dial ini buat ngatur menu di dalam. Misalkan kita pencet set di sini. Backnya yang gini. Nah, kemudian di ujung ini ada tombol buat option dimana fungsinya itu buat mencet yang di bagian sini. Jadi dia itu tiap menu itu beda-beda option-nya. Jadi kalau misalkan lagi di media itu dia pencet option keluarnya online additional data terus ada TA ada device manager sama sound settings. Kalau misalkan di phone option-nya select phone device manager phone settings di car nanti option-nya gak ada. Karena di sini gak ada menunya kan. Kalau di sound gak ada juga. Source gak ada juga. Di home di ada. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kita skip aja navigasi, media, phone kita langsung aja ke car. Jadi di car ini pertama ada parking assist ini kalau misalkan pintar ketutup harusnya bisa kepake ya. Jadi dia bisa parkir secara otomatis. Jadi kalau di pencet ini dia akan mencari tempat parkir dan akan memakirkan mobil secara otomatis secara paralel atau perpendicular. Nah, terus di sini ada vehicle, display, system, sama driver manual dimana sebenarnya ini ada di dalam settings. Misalkan vehicle. kita masuk ya. Ada locking, light and visibility, air conditioning and heating. Terus juga di sini ada sub menu lagi. Ini control, trip, atau chrono. Kita back di sini. Terus ada displays, ada system dimana sebenarnya ini sama aja seperti yang ada seperti yang ada di sini. Nah, ini kalau kita masuk ya. Yang tadi nih misalnya display sama persis untuk brightness matiin display. Terus di sini ada proximity sensornya. Jadi dia brightnessnya akan menyesuaikan dengan cahaya di dalam kabin. Sensornya ada di sini nih. Terus di sini ada touch tone settings yang tadi kalau misalnya kita pencet itu ada bunyinya. Terus di sini ada vehicle setting sama ada buat locking buat ngunci. Kalau kita pencet itu all doors buka nguncinya atau cuma driver doang. Kayak misalnya untuk berapa mobil itu ya. Ada yang kita pencet buka yang kebuka itu cuma drivernya doang. yang lainnya harus di pencet sekali lagi baru kebuka. Itu juga bisa diatur di sini. Terus di bawahnya ada untuk mengatur kalau misalnya kita kunci dia nutup atau enggak. Terus comfort entry-nya bisa kita atur juga. Comfort entry ini adalah kalau kita matiin mobil ya kan. Nanti setirnya akan naik. Terus kita buka ini akan mundur si kursinya. Itu namanya comfort entry-nya. Harus banget sampai gue matiin ya buat nge-demoin. Terus ada light and visibility. Ini untuk ngatur lampunya. Kalau misalkan kita keluar fade out-nya berapa detik. Atau mungkin bisa dibilang kayak follow me home. Terus ada wiper settings. Ada rear wiper-nya ini bisa kita setting kalau misalkan kita mundur dia langsung otomatis wipe sekali. Nah, ada juga air conditioning and heating. Nah, air flow-nya itu bisa diatur. Soft, medium, atau strong. Ada sistem setting juga untuk tanggal, unit itu kayak misalkan kilometer per liter atau miles per liter. Ada voice control, ada bahasa, software update, sama reset factory settings. Ada navigation settings juga di sini untuk mengatur navigasinya. Tapi kelamaan kalau dibahas ya. Terus ini tuner. Sebenarnya cuma buat radio text doang. Ada text-nya atau enggak. Nah, di sini ada telepon. Ini kan. Kita mau nge-set mailbox number-nya bisa di sini. Terus ada kontak untuk ngapus memory segala macam. ada di sini. Ada tone settings-nya kalau misalnya ada telepon masuk bunyinya seperti apa gitu kan. Mundur lagi. Nah, di bawahnya ada sport chrono settings. Nah, di sini kita bisa record additional data. Jadi, data-data kita itu bisa di record di sini. Ada show position during fastest lap, difference in distance low, ada perbedaan jarak, ada delta time buat evaluasi, ada macam-macam bawahnya. Nah, terus ada setup wizard di mana kalau pertama kali kita beli mobil ini, kita nyalain. Pasti dia akan masuk ke menu ini. Jadi, kita akan disuruh pilih bahasa. Terus, oke. Connect phone. Sudah. Complete installation. Kurang lebih seperti itu. Jadi, memang ada banyak sekali fungsi yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau jalan. Tapi sebelumnya, kita pakai seatbelt dulu. Jadi, kalau mobil yang sudah pakai namanya electronic parking brake, kalau kita pasang seatbelt, kita tutup semua pintunya, kita masukin ke D, kita gas, dia langsung auto-release. Tapi kalau kita copot ininya, seatbeltnya, dia nggak akan bisa maju gitu. Harus di pasang seatbelt, baru dia bisa auto-release. Yuk, masuk. Yuk, sekarang kita jalan. Tadi ngecek saldo ya tol dulu. Masalah 32 ribu. Nah, sebelum kita jalan, jadi di speedometernya ini ada tulisan PRND, terus sama M. Nah, dia itu indikatornya pakai titik merah di sebelah kanan sini. Jadi, kalau kita turunin ke bawah gitu ya. Dan, dia ini, transmisinya ini, tuasnya ini, dia tuh, tombolnya ada di atas dan ada tempat buat jempolnya. Jadi, kita megangnya begini. Biasanya kan begini ya. Ini kita begini. Oke, sudah. Nah, pasti dia akan di merah dan ada angka 1 karena dia kan 7 speed. Tapi, tiap giginya itu ditaruh di display sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus kecepatannya di sebelah kiri, itu kelipatannya 50. Jadi, 0, 50, 100, 150, 200, 250, sama 280 terakhir. Nah, kita dapat speedometer digital di bagian tengah. Jadi, kecepatannya ada di tengah sini. Dan, di lingkaran tengah ini, ini adalah RPM-nya. Nah, biasanya Porsche itu, kalau makin mahal, biasanya dia speedometernya makin banyak lingkar-lingkarannya. Oke, kita jalan ya. Ini, elektronik parking brake masih nyala. Kalau kita gas, langsung lepas otomatis. Karena, kita pakai ini. Tinggi amat sih. By the way, ini, waktu kita dapetin, bensinnya setengah. Udah gue pakai, setengah kurang malah. Udah kita pakai ke Depok. Udah kita pakai ke Tangerang juga. Ini iritnya, jos loh. Irit banget. Dan ini masih 92 km. Kita sekalian mau balikin ke Porsche Jakarta. Ini ada tulisannya juga ya, kalau kita ada warning. Nggak cuma di display di layar, tapi ada di tengah sini juga. Eh, kok search sih? dia langsung nyari petrol station. Kalau kita kehabisan bensin. Oke. Nah, kita jalan aja sekarang. Nah, terus di belakang, itu karena kita ada tas-tas di belakang gitu ya. Dia nganggep di belakang itu ada orang. Sehingga di sini ada tanda bahwa di belakang itu nggak pakai nggak pakai apa namanya? Nggak pakai seatbelt tadi. Tapi udah terhapus warning-nya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, ini agak rese, jadi kita matiin aja untuk parking sensornya. Terus, untuk mode manualnya, dia tuh punya dua mode. Bisa pakai pedal shifter atau pakai transmisi di sini. Kita geser ke kiri. Nah, ini kita akan masuk ke mode manual. Dan kalau misalkan di mode manualnya, kita gas, gitu ya. Dia harus ganti giginya secara manual juga. Jadi, ke atas sini dia harus manual juga. Nah, untuk pedal shifter, kalau misalkan kita di D, kita pakai pedal shifter gantinya. Nah, si pedal shifternya ini mode manualnya hanya bertahan selama mungkin sekitar 5 detik. Jadi, misalkan kita lagi di tol, cruising di gigi 6. Terus, kita pindahin ke gigi 5, gigi 4 gitu ya. Abis itu, kita dimin aja. Nggak ada respon apa-apa. kecepatannya nggak ditambah, mesinnya apa, segala macem. Maka, dia akan otomatis kembali ke mode automatic. Mode manualnya akan mati. Tapi, kalau kita geser ke kiri, dia mode manualnya akan terasa terus. Nggak akan release ke automatic secara otomatis. Soalnya, ada beberapa mobil yang kalau kita masukin mode manual lewat pedal shift gitu ya, dia itu cara ngerilis mode manual ke automatic lagi, itu kita tahan tombol plus-nya ditahan yang lama. Maka, dia akan berubah jadi automatic lagi. Kalau ini nggak, kita tinggal aja. Diam gitu ya, nggak ada. Nggak kan? Kalau kita bawahnya nggak agresif, dia langsung otomatis berubah ke automatic lagi. Mode manualnya hilang otomatis. Seperti itu. Terus, tadi ada yang kelupaan. Nah, gimana cara ngatur tilt steering sama telescopic-nya? Nah, di bawah sini, itu ada sebuah tuas yang tuasnya tuh kayak tuas power window tapi kebalik. Jadi, kalau kita tekan ke atas, dia naik ke atas, kita congkel ke bawah seperti ini, dia akan ke bawah. Sama, untuk maju-mundurnya sama, gitu. Biasanya kan tuasnya itu kan di sebelah kiri gitu ya, kayak ada tompel gitu. Ini nggak. Ini tuasnya justru kayak power window kebalik. Dia beda sendiri. Terus, untuk ngatur kursinya, seating-nya, itu bisa dari sebelah kanan sini. Kalau yang sebelah kiri, di sebelah kiri ya. Ini kita bisa ngatur lambarnya di belakang, lewat tombol yang melingkar. Sama untuk tie support-nya, ini kita bisa maju-mundurin. seperti ini. Dan untuk headrest-nya, sayangnya headrest-nya dia tidak elektrik. Oh ya, by the way, ini gue pakai kacamata karena mata gue lagi sakit ya, jadi biar kelihatannya enak depan kamera pakai kacamata. Biasa sih nggak pakai. Nah, yang gue suka dari Porsche itu adalah movement dari speedometer ya. Jadi, kita, misalkan ini kayak di gigi nih. kalau dia turun RPM itu keren gitu. Apa ya, movement-nya itu beda sama mobil-mobil lain yang biasanya pelan gitu kan. Naik, turun, naik, turun. Ini kayak teng, tek. Dia itu apa ya, pas kita gas, kita set, terus tiba-tiba masih turun gigi, dia bakal turunnya tuh kayak tek gitu loh. Cepet banget. Jadi, rasanya kayak beda aja gitu. Set, gigi dua. truk gitu. Nah, terus karena dia PDK itu kurang lebih sama kayak di SG, pas kita ganti gigi, di RPM tinggi, dia tuh ada fartnya. Ada brup gitu ya. Oke, sekarang kita intirnya biasa aja, nggak usah agresif. Ini di mode, ini di mode D ya. Sekarang masih gigi empat. Nah, dia turun gigi sendiri otomatis. Terus, nah, lihat, hilang kan mode manualnya. Nah, terus kita mau peragain apa yang tadi gue bilang namanya sport response. Jadi, kalau sport response itu, kita lagi jalan seperti ini, terus tiba-tiba depan kita mau susul gitu ya. Langsung aja pencet, dia langsung hitung 20 detik. Tuh. Wuuu. Sport response-nya sih asik. Jadi, kita pencet, dia akan langsung otomatis ngitung dan turunin gigi, langsung aja kita gas, steering response-nya, sasis segala macemnya, itu langsung ke mode sport semua. Beda banget, pas kita comfort, misalkan lagi comfort, kita pencet gas, itu rasanya beda pas kita pencet sport response, habis itu kita pencet gas, itu rasanya beda banget. Enak. Kurang lebih itu, tutorial cara menggunakan mobil Porsche. Ini bisa kalian gunakan di mobil Porsche-P Porsche lainnya. Kurang lebih mirip-mirip, memang pasti ada perbedaannya. antar mobil Porsche, terutama yang berbeda generasi, tentu ada perbedaannya. Tapi, untuk yang generasi 2019 ke atas, kurang lebih dia mirip-mirip seperti ini. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Mungkin teman-teman ada ide lainnya, misalkan, bikin dong tutorial naik mobil apa, caranya gimana, nyetirnya gimana, gitu kan. Karena, apa ya, itu salah satu cara buat gue sih. Apa ya, biar semangat kerja gitu. Wah, jadi cara naik Porsche itu gini, siapa tahu kan kita pengen punya Porsche dua atau tiga tahun lagi, nabung dari sekarang, ngeliat tutorial, cara pakai segala macamnya itu, keinginan untuk memilikinya itu semakin tinggi, gitu. Buat teman-teman yang punya Porsche, mungkin tadi nonton videonya, ada yang kurang, ataupun ada informasi yang keliru, mungkin bisa komen di bawah. Karena ini mobil, kita pinjem cuma sekitar 4 hari. Mungkin ada beberapa fitur yang belum gue explore. Ya, itu aja sih paling. Pasti telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan buat teman-teman yang mau berkenan share, silahkan share video ini di media sosial kalian. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax